Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dantar Pamukkas Berbagi ilmu, berbagi pengalaman Ya, ini adalah video Bagian kedua dari pembahasan mengenai jenis list media transmisi Jika sebelumnya di video kelima dari bahasan mengenai jaringan komuter Yang membahas media transmisi menggunakan kabel Dalam video ini, fokus pembahasan adalah media transmisi tanpa kabel Ya, oke kita lanjut aja Langsung menuju ke materi wireless Ada tiga jenis Tiga jenis yang digunakan Pertama ini ada radio, gelombang radio Ya, gelombang radio Kemudian ada microwave Kemudian ada inframera Ini cahaya ini ya Nanti ada lagi yang terbaru teman-teman Ada inframera Nanti ada lagi yang terbaru Nanti di akhir-akhir nanti saya jelaskan Ada wireless yang terbaru Kita fokus yang ini dulu Ada radio wave, microwave Kemudian infra Radio wave, microwave, sama inframera Kalau disini Panjang gelombangnya 3 kHz sampai 3 giga Kemudian ini 1 sampai 300 giga Hz Dan ini 300 sampai 400 tera Hz Oke, kita masuk ke radio wave Biasanya ini yang digunakan adalah Apa ini Radio AM Ya, ini ada radio AM Kemudian ada FM Ada gelombang radio pendek Ini biasanya untuk edit talkie Kalau nggak salahnya itu Saya tahu saya untuk ini edit talkie Kemudian ini radio Biasanya untuk radio FM FM itu yang jelas disini Semuanya mengelali udara Di amplitude modulation Ini frekuensi modulation Kemudian Kalau radio-radio jaman dahulu Itu menggunakan AM Karena Apa ya Kelebihan AM adalah Jangkauannya lebih luas Kalau kita Berbalik ke beberapa tahun yang lalu Ada Apa Kalau televisi kan TVRI Kalau RRI Radio Republik Indonesia Itu menggunakan AM Awal-awal Karena memang Jangkauannya lebih luas Jadi Tujuannya adalah Menyampaikan informasi Ke masyarakat Seluas-luasnya Kekurangannya adalah Kualitas suaranya Kurang bagus Dibanding dengan AM Jadi kalau AM ini Kualitas Kualitas Suara Oke Bagus Kemudian Kalau ini Suara Kurang bagus Jangkauan Jangkauan ini Bagus Lebih lebar Kalau yang ini Jangkauannya Kurang bagus Namun saat ini Sudah dikembangkan Berbagai metode Radio FM itu Sekarang sudah Hampir Menyamai Jangkauan dari Gelombang AM Hampir Menyamai Kan kalau Yang saya Dari Jombang itu Bisa Mendengarkan Bisa menangkap Beberapa Siaran radio Dari Kediri Sama Kurabaya itu Masih bisa Kita lanjut Ke Yang lain Ada Telepon Suler Sama Satelit Termasuk Menggunakan Gelombang Apa namanya Frekuensi Gelombang radio Ini jadinya Microwave Lebih kecil Kalau telepon Seluler Ini biasanya Kita menggunakan HP Dan seterusnya Dari mulai Ada CDMA Ada CDMA Dan GSM Itu termasuk Menggunakan Ini Kemudian Ini dimanfaatkan Untuk Komunikasi Data Kemudian Satelit Satelit Ini Menggunakan Frekuensi Ini Nah Setahu Saya Kalau yang Satelit Sudah Menggunakan Sinyal Digital Kalau Yang Ini Saya Belum Tahu Digital Atau Analog Saya Belum Bisa Memastikan Belum Bisa Memastikan Karena Kadang Kalau Kita Mendengarkan Suara Berkomunikasi Menggunakan Telepon Aja Kadang Suaranya Kurang Bagus Ada Tersekersek Dan Terusnya Tapi Saya Belum Memastikan Telepon Seluler Menggunakan Sinyal Digital Atau Analog Kalau Setahu Saya Yang Satelit Sudah Menggunakan Digital Untuk Penyebaran Apa Namanya Untuk Menterasikan Datanya Kemudian Ada Yang Lagi Ada Infra Merah Ini Infra Merah IR Biasanya Infra Red Ini Dulu Umumnya Digunakan Untuk Remote Dunia Remote Televisi AC Dan Seterusnya Kemudian Dulu Dulu Dikunakan Di Beberapa HP Sebelum Adanya Sebelum Era Smartphone Itu Dulu HP Untuk Mentransmisikan Dari HP 1 Ke HP Yang lain Biasanya Menggunakan Ada Fitur Ini Infra Merah Ada Fitur Infra Merah Yang Ditransmisikan Adalah Jenis Gelombang Cahaya Merah Ada Beberapa Versi Versi Yang Pertama Versi Yang Dua Saya Belum Tahu Setelah Versi Ini Saya Belum Menemukan Versi Yang Lain Mungkin Teman Teman Bisa Mendapatkan Referensi Yang Lain Mungkin Sampai Versi 3 4 Dan Seterusnya Kekurangannya Disini Hanya Memiliki Bias 30 derajat Kalau Dulu Teman Teman Kalau Dulu Apa Misalkan Kalau Dulu Misalkan Teman Teman Ada Dua HP Mau Menterasmisikan Data Dulu Menterasmisikan Data Misalkan MP3 Atau Gambar Itu Harus Harus Seperti Ini Kadang Ketika Mengirimkan Data Jangan Sampai Miring Dan Seterusnya Mempertahankan Keadaan Sejajar Ini Karena Tadi Biasanya Hanya 30 derajat Kalau Misalkan Seperti Ini Kemungkinan Tertransfer Datanya Jadi Kita Harus Memusahkan Sejajar Mungkin Dia Harus Terarah Kemudian Kecepatannya Terbatas Disini Kecepatan Terbatas Jarak Juga Sangat Terbatas Tidak Flexible Atau Kurang Flexible Kelebihannya Tadi Kelebihannya Yang pertama Tanpa Kabel Membidakan Data Dari HP Satu Ke HP Yang Lain Atau Perangkat Satu Ke Perangkat Yang Lain Tanpa Menggunakan Data Tidak Flexible Bukan Berarti Tidak Flexible Sama Sekali Ya Dibilang Flexible Lebih Flexible Daripada Yang menggunakan Kabel Tidak Disebut Tidak Flexible Karena Hanya 30 derajat Biasnya Atau Toleransi Tingkat Keselarasannya Terarahnya Namun Pada Akhir-akhir ini Ternyata IR ini Digunakan Lagi Di Smartphone Saat-saat Ini Ya Hampir Hampir Sebeberapa Mayoritas Smartphone Sudah Menggunakan Menyematkan Apa Menyematkan Infra Merah Di Fitur Standarnya Ya Memang Kalau Dulu Apa Namanya Digunakan Untuk Transfer Data Sekarang Untuk Lebih Banyak Untuk Ini Lebih Banyak Untuk Digunakan Untuk Remote Ya Kadang Ada Gurionan Saya Beli HP Eh Bukan Beli HP Beli Remote TV Tapi Bonus HP Padahal Mereka Beli HP Cuman Ada Fitur Remote Itu Infra Merah Kemudian Kita Masuk Infra Merah Disini Ada Receiver Ada Transmitter Transmitter Ada yang Untuk Kirim Yang Ini Untuk Menerima Jadi Ini Untuk Menerima Dan Mengerim Bukan Mohon Ini Biasanya Jenis Receivernya Berbeda Beda Kalau Jenis Bentuk Transmitter Hampir Sama Semuanya Itu Mirip Dengan LED Mirip Dengan LED Kalau Transmitter Atau TX Tapi Kalau RX Receiver Itu Yang Berbentuk LED Ada yang Mirip Bukan LED Seperti ini Teman-teman Kalau teman-teman Lihat Silahkan Diserti Biasanya Seperti ini Bukan LED Tapi Ya Bentuknya Bukan LED Kemudian Kita Lanjut Ke Yang Lain Adalah Tanpa Kabel Yang Lain Bluetooth Jadi Kalau Dulu Setelah Sebelum Ada Bluetooth Itu Ada Infra Merah Kemudian Karena Ada Beberapa Kekurangan Infra Merah Kemudian Dikembangkan Ada Munculan Media Yang Lain Adalah Bluetooth Ini Dikembangkan Oleh Konsorsium Bluetooth Special Interest Group Diplopor Oleh Perusahaan Ericsson Perusahaan Ericsson Ini Perusahaan Ini Setahu Saya Lebih Ber Berkonsentrasi Kekonsentrasi Ke Jaringan Ya Oke Cakupannya Bisa 10 meter Signal radio 2,3 Jadi Menggunakan Standard Apa Menggunakan Signal radio Radio Kemudian Ada Standar 5 Standar 5 Ini Saya Belum Ketemu Berapa Kecematannya Kalau Saya Beberapa Membaca Referensi Kok berbeda-beda Yang 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 Pasti Yang Mana Saya Makanya Di Sini Belum Saya Tuliskan Disini Nah Ini Menanggulangi Kekurangan Dari Impra Merah Ini Juga Sudah Bahkan Sekarang Sekarang Kalau Dulu Banyak Digunakan Di Oleh HP Kalau Sekarang Ada Beberapa Apa Namanya Televisi Menggunakan Bluetooth Kemudian Apa Namanya Mainan Mainan Anak Anak Sudah Menggunakan Bluetooth Kemudian Printer Sudah Menggunakan Bluetooth Jadi Tidak Hanya Untuk Media Komunikasi Di HP Saja Tapi Sekarang Sudah Meluas Penggunaan Bluetooth Kemudian Kekurangannya Ini Hanya Hanya 10 Hanya 10 Meter Jangkauannya 10 Meter Kemudian Kita Lanjut Lagi Ke Wifi Tengah Teman Teman Wireless Videletai Videletai Menyebutnya Tadi Videletai Tau Disebut Kita Singkat Dengan Wifi Bukan Wifi Kalau Wifi Itu Wifi Bahasa Inggris V Bahasa Indonesia Dicampuran Cuman Kita Lebih Familiar Dengan Sebutan Wifi Tapi Kalau Pengen Mengucapkan Secara Bahasa Inggris Wifi Frekuensi 2.4 Atau 5 GHz Itu Menggunakannya Kemudian Kecepatannya 150 Ini Dia 150 Megabit Persekan Wifi Dan Kemudian Kalau Menggunakan Wifi Ini Sampai 2 Giga Pad Namun Ini Jarang Digunakan Jarang Digunakan Tau Saya Belum Menemukan Apa Namanya Wireless Yang Yang umum Digunakan Dalam Di Masyarakat Saya Belum Menemukan Yang Seperti Ini Belum Yang Menggunakan Yang Ini Kita Sudah Sangat Familiar Dengan Wifi Ini Ya Kita Sangat Familiar Tentu Kita Lebih Enak Menggunakan Ini Daripada Kita Menggunakan Kabel Cuman Itu Kekurangannya Pertama Kecepatannya Ya Memang Lebih Cepat Daripada Bluetooth Sama Sebelum Sebelum Cuman Ini Kekurangan Salah Satu Kekurangannya Adalah Area Jangkauan Kekurangannya Adalah Pertama Jangkauan Ini Biasanya Bisa Sampai 10 meter Lebih Cuman Tergantung Apa Namanya Tergantung Kondisi Ruangannya Seperti Apa Tergantung Kondisi Lapangannya Seperti Apa Biasanya Kalau Ada Dinding Dinding Apa Namanya Akan Terhalang Dengan Dinding Beton Ini Biasanya Sangat Menghalangi Lombang Wifi Ini Kemudian Kekurangan Lagi Yang Lain Adalah Apa Jangkauan Kemudian Ini Nah Kadang Jika Sinyalnya Apa Gampang Kena Apa Terpengaruh Dengan Gelombang Elektromatik Yang Lain Gampang Ada Gangguan Gangguannya Ini Mudah Terganggu Oleh Beberapa Gangguan Misalkan Gelombang Elektromatik Yang Lain Kemudian Bisa Cuaca Cuaca Itu Mempengaruhi Suhu Kelembapan Dan Mempengaruhi Itu Kekurangannya Kemudian Ketika Itu Ada Gangguan Atau Sinyalnya Ada Gangguan Transmisi Datanya Terganggu Otomatis Transmisi Data Terganggu Cuman Yang Paling Familiar Atau Yang Paling Banyak Dikudakan Saat Ini Wifi Ini Jadi Kalau Kita Lihat Rumah Makan Sudah Menyediakan Wifi War Cop Pun Menekan Wifi Memang Sangat Lebih Flexible Daripada Yang Kabel Tapi Kelebihannya Tadi Kalau Kelebihannya Lebih Flexible Kemudian Kecepatannya Lebih Tinggi Dari Apa Tadi Bluetooth IR Sama Bluetooth Tadi Kemudian Apa Lagi Mudah Koneksinya Lebih Mudah Kekurangannya Tadi Ada Kurangannya Gampang Terganggu Kemudian Areanya Gampang Kalau Ada Banyak Dinding Peton Itu Biasanya Cocoran Sudah Sudah Sangat Terganggu Ini Wireless Teman-teman Ini Wifi Ini Menggunakan Gelombang Radionya Kemudian Disini Caranya Mentransmiskan Ada Biasanya Ada Akses Point Atau AP Kemudian Dipancarkan Kemudian Di Dimana Setiap device Ada Receiver Sama Transmitter Disini Nah Ini Kita Sudah Umum Melihat Seperti Ini Nah Teman-teman Kemudian Sekarang Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Muncul Penelitian Diprakarsai Beberapa Beberapa Orang Melihat Kekurangan Dan Kelebihan Dari Media Transmisi Kabel Dengan Media Transmisi Yang Wireless Ini Atau Yang Khususnya Yang Wifi Kalau Yang Kabel Itu Kan Kelebihannya Adalah Dia Tidak Mudah Diganggu Oleh Atau Tidak Mudah Dapat Gangguan Jadi Lebih Stabil Daripada Wifi Sebenarnya Daripada Kalau Bicara Tentang Kestabilan Transmisi Datanya Itu Lebih Stabil Daripada Transmisi Data Wireless Kurang Yang Kabel Ada Kurang Feksibel Nah Kelebihan Dari Yang Wireless Itu Lebih Feksibel Daripada Kabel Kekurangannya Adalah Apa Tadi Apa Gampang Terganggu Gampang Kena Gangguan Nah Jadi Ini Kalau Kabel Kabel Sama Wireless Non Kabel Ini Kelebihannya Adalah Stabil 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 Dalam Transmisi Data TX Data Nah Kemudian Kekurangannya Nah Kekurangannya Kurang Kalau tidak Flexible Flexible Nah Anggap Kusahanya Bisa dibaca Kemudian Kelebihannya Disini Adalah Flexible Flexible Ini Kekurangannya Tidak Stabil Tidak Stabil Dalam TX Data Transmisi Data Nah Ini Kurang Stabil Nah Ini Dikros Cek Dikros Cek Dikros Teman Teman Ini Kelebihannya Stabil Ini Kelebihannya Flexible Ini Kurang Flexible Kurang Tidak Stabil Kemudian Muncul Gagasan Gambangnya Gini Membuat Media Transmisi Apa Yang Stabil Dan Flexible Paham ya Kalau kabel Kan ada Kekurangan Kelebihan Dan Kelebihan Kemudian Non Kabel Juga ada Kekurangan Dan Kelebihannya Ada Peneliti Yang Bagaimana Menemukan Media Transmisi Yang Diantara Ini Apa Media Transmisi Tersebut Membuat Media Transmisi Yang Stabil Dan Flexible Jadi Akan Menggabungkan Ini Stabil Dan Flexible Apa Itu Nah Ini Dia Like Fidelity Atau Live FINE Di Prakarsial Prof Ini Atas Tahun 2011 Itu Didemonstrasikan Teman-teman Saya lupa Di Ajang Apa Itu Didemonstrasikan Dan Berhasil Mentransmisikan Data Menggunakan Wifi Ini Jadi Gini Kalau Wifi Itu Yang Ditransmisikan Atau Media Transmis Yang Menggunakan Gelombang Radio Kalau Lifi Itu Menggunakan Gelombang Cahaya Menggunakan Gelombang Cahaya Jadi Kecepatannya Mencapai 10 Ini 10 Gigabit Per Second Kalau Wifi Kita Access Pointnya Ada AP Yang Ada Antenanya Lampu 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 LED Jadi Lampu LED Ini Ada Transmitter Ada Receiver Receiver Untuk Transmitter Datanya Data 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 D Di Rubah Ke Sinyal Gelombang Cahaya Gelombang Cahaya Nah Ini Gelombang Cahaya Kalau kita Lihat Disini Ini Cara Kerjanya Ya Misalkan Disini Ada Internet Ya Disini Ada Internet Kemudian Ada Terhubung Ke Server Kemudian Ada Router Switch Kemudian Ini Access Pointnya Nah Access Pointnya Adalah Lupa LED Tadi Ya LED Kemudian Device nya Device nya Ada Receiver Ada Transmitter nya Ya High saver Sama Transmitter Untuk Menerima Gelombang Cahaya Jadi Untuk Menerima Gelombang Cahaya Tadi Nah Ini Kan Tadi Menanggulangi Kekurangan Dari Media Transmisi Kabel Juga Dengan Media Transmisi Yang Wifi Wireless Khususnya Yang Wifi Tadi Tadi Ada Sama-sama Kekurangan Dan Terbihan Bagaimana Mendapatkan Yang Di Tengah Tengah Nah Disini Kalau Kita Lihat Ada Receiver Seperti Ini Contohnya Receiver USB Cuma Disini Ada Yang Menerima Cahaya Disini Juga Yang Men Transmitkan Cahaya Kemudian Ini Juga Seperti USB Cuma Disini Ada Receiver Sama Ini Saya Lupa Mana Yang TX Mana Yang Itu Ya Ada RX Receiver Sama TX Disini Nah Jadi Kelebihannya Adalah Kecepatannya Lebih Kelebihannya Disini Lebih Cepat Kecepatan Oke Kemudian Apa lagi Flexible Tadi Menggabungkan Antara Kelebihan Media Transisi Kabel Dengan Media Transisi Wireless Atau Wifi Flexible Apa Ini Flexible Anggap Flexible Ya Monof Ini Tulisannya Lelek Pokoknya Api Ini Kelebihannya Teman Teman Kira Kira Kelebihan Pasti ada Kurangan Kira 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 Analogikan Ya Namanya Ini Kan Akses Point Lampu Pasti Harus Ada Dalam Satu Ruangan Tersebut Kalau Kita Mau Connect Berarti Harus Dalam Satu Ruangan Tersebut Yang Ada Yang Intinya Kita Harus Mendapatkan Cahaya Dari Akses Point Kalau Wires Kan Meskipun Kita Di Luar Ruangan Selama Kita Mendapatkan Gerombang Radio Masih Kita Masih Bisa Terkoneksi Tapi Kalau Ini Kita Di Luar Ruangan Dan Tidak Bisa Mendapatkan Cahaya Dari Akses Point Kita Close Connection Ini Kekurangan Salah Satu Kekurangannya Kemudian Kelebihan Yang Lain Ternyata Saya Baca Beberapa Referensi Ini Lebih Aman Dari Gangguan Lebih Aman Dari Gangguan Apa Namanya Kayak Snaving Dan Seterusnya Itu Lebih Aman Ini Memang Belum Familiar Memang Belum Familiar Cuman Saya Yakin Beberapa Tahun Kedepan Akan Banyak Menggunakan Seperti Ini Yang Jelas Perangkat Perangkat Seperti Ini Sudah Banyak Vendor Yang Menawarkan Tentunya Ketika Banyak Vendor Yang Menawarkan Tentunya Sudah Ada Penggunanya Entah Itu Di Tingkat Perusahaan Di Kantor Dan Seterusnya Tapi Kalau Yang Di Indonesia Saya Belum Menemukan Mungkin Sudah Ada Cuman Saya Belum Tahu Ya Harganya Juga Bisa Belum 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 Apa Belum Pernah Searching Seperti Apa Harganya Kemudian Secara Langsung Memegang Juga Belum Pernah Cuman Ini Sudah 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 Mulai Komersial Jadi Ini Dimulai Tahun Tahun Bukan Dimulai Tahun 2011 Ini Didemonstrasikan Berarti Penelitian Yang Sebelum Itu Ini Penelitian Profesor Ini Punya Tim Di Bawahnya Kalau Tidak Dua Tim Dokter Siapa Sama Dokter Siapa Itu Adalah Nanti Kalau Salah Silahkan Diingatkan Setahu Saya Yang Tim Ini Adalah Apa Namanya Mahasiswanya Di S3 Setahu Saya Nanti Kalau Ada Kesalahan Silahkan Dikoreksi Itu Melakukan Penelitian Tadi Untuk Bagaimana Menemukan Media Transmisi Yang Menggabungkan Kelebihan Dari Kabel Dan Non Kabel Nanti Baik Teman Teman Ini Adalah Yang Paling Terbaru Ya Atau Yang Terupdate Tentang Lifi Mungkin Teman Teman Banyak Yang Belum Familiar Dengan Lifi Ini Karena Memang Masih Baru Kemudian Belum Banyak Yang Mengaplikasinya Mengaplikasikannya Oke Oke Teman Teman Sekian Video Tentang Jenis Media Transmisi Semoga Teman Teman Mendapatkan Ilmu Yang Beranfaat Kemudian Ada Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh